Dua tim ini sama-sama saling mengalahkan. MU mampu menang di Old Trafford, sebaliknya Arsenal mampu menang di Emirates. Nah pertemuan ini juga akan menandakan sebagai langkah atau menjaga asa ya untuk tidak keluar dari persaingan juara. Aaron Sramsdal akan jadi andalan dan akan bersaing dengan Andre Onana. Meskipun Onana di pertandingan terakhir mengalami kebobolan 2 gol, tapi yang pasti peran Onana akan sangat menentukan pada pertandingan kali ini. Halo Tribuners, kembali lagi di acara Bolo Bola Bolo Dewi. Nah seperti biasa di acara Bolo Bola kita akan ngobrol dunia olahraga, pastinya yang pasti kita akan ngobrol seputar dunia sepak bola ya, baik dalam negeri maupun mancanegara. Di awal bulan September kita akan ngobrol ini yang masih lagi hangat seputar Drawing Liga Champions yang baru selesai pada hari Kamis malam, tengah malam ya. Ini ada beberapa kejutan yang terjadi, nanti kita juga akan sepil mengenai deadline day transfer dan jadwal Liga Inggris pekan ini. Nah kita mulai yang pertama, ini ada yang lagi hangat ya, ini mengenai Drawing Liga Champions, di mana seperti harapan netizen atau pencinta sepak bola semuanya, di Liga Champions musim ini akan ada grup neraka. Nah salah satunya ini akan dihuni grup F ya, di mana Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, A9 dan Newcastle ini tergabung dalam satu grup. Nah ini sesuai prediksi banyak orang, kalau Newcastle di awal kedatangannya mentas di Liga Champions, setelah sekian lama absen, akan langsung bentrok dengan tim-tim besar. Dan ini sesuai prediksi ya. Selanjutnya ini ada beberapa pertandingan menarik atau pembagian grup menarik, salah satunya ini pertemuan antara Manchester United dan Bayern München, di mana mereka tergabung di grup A ya. Selain itu, mereka akan bersaing juga dengan Copenhagen dan Galatasaray. Nah juara Europa League musim lalu, Sevilla ini akan kembali bertemu Arsenal, ini tergabung di grup B, selain itu musuhnya nanti itu ada PSV dan Lens. Di grup C sendiri, Real Madrid akan jumpa Napoli, Braga dan Union Berlin. Selanjutnya untuk grup D, finalis tahun kemarin ini Inter Milan, ini akan kembali bertemu dengan Benfica di fase grup, terus ada Salzburg dan Real Sociedad. Selanjutnya di grup E, ini ada Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio dan Celtic. Nah untuk grup G, juara bertahan Man City, ini lumayan cukup mudah untuk grupnya. Mereka akan kembali bersuah Leipzig, tapi untuk di fase grup ini, akan bertemu Leipzig, terus ada Young Boys, satu lagi, Klossma Zwedal. Selanjutnya Barcelona, nah Barcelona ini di fase grup ini juga lumayan enteng, dan kemungkinan bisa lolos, karena tergabung hanya dengan Porto, Shakhtar Donetsk dan Antwerp. Nah itu beberapa undian fase grup Liga Champions untuk musim ini, nanti selebihnya nanti akan di-spill ya melalui gambarnya. Oke kita coba ini kejutan yang akan jadi ini ya, headline baru ini, atau akan jadi kabar baru ini di tengah pertandingan Liga Pekan ini, ini seputar bursa transfer pemain, di mana pastinya akan ada kejutan, dan bursa transfer Eropa sendiri ini akan ditutup tanggal 2 September, berarti besok untuk jamnya kalau nggak salah pokoknya jam 6 pagi, sekitar jam 5.46 sekitar gitu. Nah ini ada beberapa kejutan transfer musim ini yang lumayan menggembarkan, ini di awal bulan September ini setidaknya ada beberapa kejutan, seperti Man United yang sudah sepakat mendatangkan back Tottenham Hotspur ini, Regulian, dia akan ditransfer secara pinjaman, dan bisa putus-putus pinjam ya, berarti nanti di bulan Januari, atau di bursa transfer musim dingin, Regulian itu bisa kembali ke Tottenham Hotspur. Selanjutnya Liverpool juga sedang mendatangkan ini, Ryan Gravanberg, ini dari Bayern München, yang kemungkinan ini akan terjadi, dan untuk sesi tes medis juga sudah dijadwalkan. Selanjutnya Bayern München kembali mengincar Joao Palhinx-nya, dan ini kemungkinan akan terjadi juga, apalagi kepindahan Ryan ke Liverpool bakal terjadi juga. Itu jadwal untuk ditutupnya bursa transfer Eropa ya, tapi yang pasti, klub-klub tentu akan bisa melanjutkan transfernya lagi, dengan menjual pemainnya ke Liga Arab, apalagi Liga Arab sendiri ini masih buka cukup lama, sampai 20 September. Nah itu beberapa perkiraan mengenai kejutan transfer di akhir penutupan ya. Selanjutnya kita coba spill untuk mengenai jadwal Liga, atau pertandingan sepak bola di Eropa yang pekan ini cukup menarik. Ini di Liga Inggris, ini ada beberapa big match, yang sangat menarik untuk diketahui. Salah satunya itu ada pertemuan Arsenal dan Manchester United, nanti kita coba review berserta line-up-nya. Selain itu, beberapa pertandingan yang cukup menarik pula ini, Chelsea ya, Chelsea bertemu Nottingham Forest, ada juga Burnley versus Tottenham, terus Liverpool dan Aston Villa. Tapi yang pasti, big match pekan ini akan diisi oleh Arsenal dan Manchester United, yang keduanya akan bertemu, dan sebagai laga pamungkas pada Liga Inggris pekan keempat. Nah laga ini Arsenal versus MU, ini akan digelar pada tanggal 3 September, atau tepatnya pukul setengah sebelas malam. Nah ini bisa jadi asupan nonton bola ya. Nah kita coba masuk ke kekuatan timnya sendiri. Arsenal musim ini performa di awal Liga ini cukup lumayan apik. Dari 3 pertandingan, mereka mampu meraup 2 kali kemenangan dan sekali imbang. Dan di pertandingan terakhir, mereka harus bermain imbang dengan Fulham 22. Sementara itu di MZU ini masih naik turun ya. Dari 3 pertandingan sendiri, mereka mampu meraih 2 kali kemenangan dan sekali kalah. Di pertandingan terakhir kemarin, MZU juga mampu bangkit dari yang sempat ketinggal melawan Nottingham, akhirnya bisa memenangkan pertandingan dengan skor 2-3. Nah itu beberapa catatan mereka, tapi yang pasti pertandingan ini akan lumayan menarik. Apalagi di musim kemarin, kedua tim ini sama-sama saling mengalahkan. MZU mampu menang di Old Trafford, sebaliknya Arsenal mampu menang di Emirates. Nah pertemuan ini juga akan menandakan sebagai langkah atau menjaga asa ya untuk tidak keluar dari persaingan juara. Pemain kunyah sendiri, dari keeper tetap Aaron Sramsdal akan jadi andalan dan akan bersaing dengan Andre Onana. Meskipun Onana di pertandingan terakhir mengalami kebobolan 2 gol, tapi yang pasti peran Onana akan sangat menentukan pada pertandingan kali ini. Sebaliknya Ramsdal begitu pula, di pertandingan terakhir ya juga mengalami hasil kurang apik. Ramsdal mengalami kebobolan 2 kali, dengan golnya juga lumayan berbau dengan kesalahan. Untuk ini belakang sendiri, Saliba akan head-to-head dengan Martinez. Kedua pemain ini dipastikan absen apalagi di beberapa pertandingan terakhir, keduanya ini kerap menghiasi line-up tim. Selanjutnya untuk gelandang ini cukup menarik, pertemuan 2 kapten ini akan sangat menentukan antara Andre Odegaard dan Bruno Fernandes. Bruno maupun Odegaard di beberapa pertandingan terakhir bisa dikatakan ya lumayan apik ya. Apalagi kalau dari Arsenal sendiri, Odegaard perannya sangat krusial di pertandingan terakhir. Kemarin juga sempat melakukan penetrasi apik yang selanjutnya bisa membuatkan gol. Sebaliknya Bruno juga begitu, mampu membuat 2 asis dan 1 gol di pertandingan terakhirnya. Selanjutnya untuk lini serang, tetap Bukayo Saka akan berhead-to-head dengan Marcus Rashford. Saka sendiri setelah mendapatkan, ini ya dinobatkan sebagai pemain terbaik muda Liga Inggris, tentunya optimis untuk menjadi yang terbaik ini akan bertambah apalagi dengan Rashford sendiri yang meskipun di pertandingan belum mencetak gol, di beberapa pertandingan belum mencetak gol, tapi yang pasti dia perannya juga lumayan apik, apalagi dengan 1 asisnya kemarin melawan Nottingham Forest. Nah untuk line-upnya sendiri, Arsenal tetap akan mengandalkan formasi andalnya 4-3-3 dengan Ramsdell sebagai penjaga gawang, terus ada Jakub Kewor, William Saliba akan berdua dengan Ben White, dan sisi kanannya akan diisi oleh Thomas Partey. Nah untuk lini tengahnya ini cukup menarik, Martin Odegaard ini akan berdua dengan Declanres dan Kai Havertz. Ketiga pemain ini di beberapa pertandingan terakhir selalu dijadikan line-up utama oleh Michael Arteta. Nah untuk lini depannya, Bukayo Saka akan menghiasi line-up ditemani oleh Leandro Torset dan Gabriel Martinelli. Ketiga pemain ini juga sering bermain bersama dari beberapa pertandingan terakhir yang telah dilalui Arsenal. Sebaliknya di kubu MU, kemungkinan mereka akan mengandalkan formasinya 4-2-3-1 dengan Andre Onana sebagai penjaga gawang utama, lini belakangnya ini akan diisi Wan Bisaka, Victor Lindelof, kemudian Martinez dan Diego Dalot. Nah itu 4 pemain ini kemungkinan akan tetap dimainkan ya, apalagi beberapa pemain MU juga ada yang mengalami cedera seperti Luke Shaw, Rafael Varane, Nah itu beberapa pemain MU yang dipastikan absen pada pertandingan kali ini. Nah untuk lini tengah, Eric Ten Hag kemungkinan akan tetap memainkan peran Kasmero, Christian Eriksen, dan Bruno Fernandes. Nah untuk lini serangnya sendiri, Anthony, terus Marcus Rashford, dan Anthony Martial, ketiga pemain ini kemungkinan akan jadi line-up team sama seperti di pertandingan terakhir. Nah itu sedikit preview dari pertandingan Big Man Match antara Arsenal versus Man United. Nah selain itu di beberapa liga terakhir pada pekan ini juga ada pertandingan cukup apik. Ini salah satunya mempertemukan AS Roma dan AC Milan. Nah itu beberapa ya Big Match atau pertandingan menarik yang akan terjadi pada pekan keempat di kompetisi Eropa. Nah itu saja sedikit preview dari saya. Jangan lupa saksikan terus update seputar informasi bola dimanapun berada di acara Bolo Bola Bolo Dewi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!